Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel StoryFM Dan kali ini, saya masih melanjutkan sebuah cerita yang ditulis oleh Om Ras Sebuah cerita yang berjudul Musuh dalam selimut Dasyatnya Santet Dayak, Kalimantan Langsung saja kita masuk ke ceritanya Saat Mardi pulang Paman Dimas ikut bersamanya untuk mengambil barang-barang yang mereka tinggal di rumah keluarga Mardi Sementara Tante Risma menunggu di rumah Amaputat Kami hanya tinggal berdua di rumah ini Karena anak-anak kami sudah menikah semua Bahkan ada yang sudah hampir dua tahun tidak pulang kemari Cerita Amaputat Jauh-jauh mungkin ya ma tempat tinggalnya Ya, anak keduaku itu di LH cukup jauh dari sini Tapi jarak tidak jadi masalah Dulu mereka sering kemari Cuma sekarang anakku itu kerja ikut perusahaan Dan cucu-cucuku sudah mulai bersekolah Jadi pasti sulit untuk berpergian Tante Risma mengangguk Matanya masih menatap anjing-anjing milik Amaputat yang sedang tidur di tanah itu Suasana di sana memang sangat berbeda Karena terasa lebih tenang dan juga asri Namun juga pasti menyeramkan bila di malam hari Karena di sekitar rumah itu banyak terdapat pepohonan Ma, maaf sebelumnya Tapi menurut Ama, apakah keluarga saya ada harapan untuk terlepas dari teror santet itu? Tanya Tante Risma Kita akan usahakan agar kamu dan keluargamu terbebas dari santet itu Tante Risma mengangguk Dan setelah sekian jam menunggu Akhirnya Paman Dimas pun datang Paman Dimas membawa beberapa kresek berisi belanjaan yang berupa bahan makanan dan lain-lain Sementara Ama Putat tadi berpamitan untuk pergi Katanya ingin mencari sesuatu Entah apa yang akan beliau cari Saat akan memasak makanan Tante Risma sedikit kesulitan Karena di rumah itu masih memakai kayu api untuk memasak Sesekali istri Ama Putat membantunya mengatur kayu-kayu Yang jadi bahan bakar agar api tetap menyala Di kota, sudah tidak ada lagi yang pakai dapur kayak begini kan? Kalau kami malah takut memakai kompor dibanding kayu begini Ujar istri Ama Putat Tante Risma hanya tersenyum menanggapi Karena ia takut kalau-kalau nanti salah bicara dan menyingkung perasaan tuan rumah Kira-kira, sekitar pukul tiga sorean Ama Putat pun pulang Beliau membawa beberapa macam kayu yang salah satunya berwarna kuning keemasan Taruh di bawah bantalmu ya Ujar Ama Putat Memberikan dua gunting pada Tante Risma dan Paman Dimas Kapan kiranya pengobatannya dilakukan ma? Tanya Paman Dimas Aku masih butuh bersiapan Karena yang akan kulawan bukanlah dukun sembarangan Ujar Ama Putat Malam itu mereka tidur di rumah Ama Putat Suasana malam di rumah itu sangat jauh berbeda dengan suasana di rumah Mardi Meski di sekitar rumah banyak rerumputan dan pepohonan Namun entah kenapa Sejak matahari terbenam sampai menjelang tengah malam Mereka sama sekali tidak mendengar suara-suara binatang malam Hanya suara lolongan panjang anjing yang tiba-tiba terdengar dari luar rumah Diikuti angin yang berusaha menerbangkan atap Membuat penghuni rumah terbangun karena suara berisik Ama Putat keluar rumah Sementara Paman Dimas dan Tante Risma hanya saling tatap dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan Tidak berapa lama Angin dan suara lolongan anjing tadi meredah Ama Putat masuk ke dalam rumah dengan raut wajah penuh kekesalan Ada apa, Mang? Tanya Paman Dimas memberanikan diri Tidak ada apa-apa Lanjutkan saja tidur kalian Jawab Ama Putat Ada apa ya kira-kira? Bisik Tante Risma Paman Dimas mengangkat bahunya Lalu kembali berbaring untuk melanjutkan tidurnya Meskipun sebenarnya kantuknya sudah hilang Keesokan harinya Ama Putat mengajak mereka berdua mengobrol setelah selesai makan Tadi malam ada kiriman yang datang Hanya saja tidak berhasil masuk Karena penjagaku lebih dulu menghalanginya Cerita Ama Putat Paman Dimas dan Tante Risma menghela nafas lega Tapi bagaimana dengan keluarga kami di sana, Mah? Aku tidak bisa memastikan keadaan mereka Hanya saja aku akan mulai pengobatan malam ini Apa yang Ama butuhkan untuk pengobatannya? Tanya Paman Dimas Pinduduk nanti disiapkan oleh istriku Jadi kau gantikan dengan uang Agar tajam dan tidak mengenaiku Ujar Ama Putat Paman Dimas menganggu Setelahnya beliau berpamitan pergi Dan sekitar pukul sembilanan Ama Putat kembali membawa segulungan bambu kuning Bambu itu dibela-belah Dan dijadikan seperti kurungan ayam Dengan ukuran yang lumayan besar Setelah itu, kurungan tersebut dililitkan dengan kain hitam Hingga tertutup seluruhnya Kurungan itu kemudian diletakkan di tengah-tengah rumah Di sekelilingnya juga disusun berbagai macam benda tajam Seperti parang, belayung, mata tombak, langge, sumpit Dan beberapa lembar daun sawang merah Di dapur, istri Ama Putat rupanya juga sedang menyiapkan berbagai macam makanan Yang kemungkinan adalah makanan untuk ritual Sekitar pukul 2 siang Mardi datang dengan membawa seekor monyet yang sudah mati Ama Putat mengambil monyet tersebut Lalu memasukkannya ke dalam wadah Sepertinya banyak sekali yang disiapkan, Mah Iya, karena banyak juga yang akan dipanggil malam ini Jawab Ama Putat Sepulangnya Mardi, Ama Putat mengambil monyet tadi Dan memenggal kepalanya Kepala monyet itu ditancapkan pada kayu ulin yang lancip di bagian ujungnya Dan usus monyet tersebut dililitkan pada kayu yang sudah ditancapkan kepala monyet itu Bahkan Tante Risma dibuat muntah karena menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ama Putat Menjelang mahrib, Mardi kembali datang membawakan beras ketan hitam Ama Putat sudah berganti pakaian Dan saat beliau sudah duduk Beliau langsung menyuruh Tante Risma dan Paman Dimas untuk ikut duduk di dekatnya Apa kalian ada mencurigai seseorang? Paman Dimas dan Tante Risma saling pandang Lalu kemudian menggeleng Tidak ada yang kami curigai, Mah Pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan kalian Bahkan, kalian masih memiliki keterikatan darah dengannya Siapa itu, Mah? Tanya Tante Risma kemetar Kalian seharusnya pernah terlibat masalah dengannya Coba kalian ingat-ingat Jujur aku baru kali ini membantu yang seperti ini Ini benar-benar musuh dalam selimut Orang terakhir yang bermasalah dengan kita cuma sana, kan? Ujar Tante Risma Paman Dimas mengangguk Namun ia sendiri masih tidak percaya Karena antara mereka dan sana itu adalah saudara kandung Mana mungkin saudara kandung bisa setiga itu? Apa benar saudara mereka, Mah? Tanya Marty yang juga jadi penasaran Iya, saudara mereka Sulit ku memikirkannya Tidak masuk akalku Kenapa bisa setiga itu? Ujar Ama Putat Marty terdiam Ia pun ikut bingung Terlebih lagi Paman Dimas dan Tante Risma yang tidak paham dengan bahasa mereka Apa kata Ama? Tanya Paman Dimas Kalau ku katakan Takutnya kalian tidak percaya Karena ini memang benar-benar di luar dugaan Aku saja seumur-umur Belum pernah mendengar kasus seperti ini Ujar Marty Apakah memang benar saudara kami, Mah? Karena kami hanya memiliki masalah sama dia Dan kalau benar begitu Apa tidak ada jalan untuk diobati? Tanya Tante Risma memastikan Ama Putat menarik nafas panjang Sebenarnya bisa Tapi harus dikembalikan pada pengirimnya Semua orang yang berada di sana pun terdiam Kembalikan saja jika hanya itu caranya Ujar Paman Dimas kemudian Tante Risma terbelalak menatap Paman Dimas Kau? Apa? Tidak ada cara lain kan? Mengobati hanya membuang-buang waktu dan uang saja Sama sekali tidak menghentikan teror itu Lagipula Kita hanya mengembalikan Apa yang sudah dia kirim Yang memulainya duluan dia Bukan kita Dan Apa kau mau menjadi korban selanjutnya? Tante Risma terdiam Yang dikatakan Paman Dimas memang ada benarnya Kembalikan saja ma Aku siap menanggung segala risikonya Ujar Paman Dimas Ama Putat menarik nafas panjang Baru kali ini ia terlibat perang santet bersaudara Baiklah Sekarang aku minta tolong Tinggalkan aku sendirian di sini Karena aku akan segera memulai pekerjaanku Kata Ama Putat pada mereka bertiga Tanpa disuruh dua kali Ketikanya lantas beranjak pergi Mereka menunggu hasilnya dengan cemas Terlebih lagi Tante Risma Marty mengeluarkan sepucuk rokoknya Dan mulai menyulut rokok itu Tubuhnya menyender pada dinding rumah Sementara Paman Dimas dan Tante Risma Hanya terdiam dengan wajah yang menunduh Bau rokok yang dihisap oleh Marty Memenuhi ruangan Namun tiba-tiba Tercium bau yang lebih menyangat dari asap rokok Bau itu mirip seperti bau rambut yang terbakar Suasana yang sebelumnya sepi Kini mendadak ramai oleh gonggongan anjing milik Ama Putat At... Shh... Jangan bertanya apa-apa Potong Marty cepat Bau rambut terbakar yang menyangat itu Kini memudar dan langsung berganti bau kencur Tante Risma menutup mulutnya Agar tak menekur bau-bauan itu Karena bau-bauan yang entah dari mana datangnya itu Sili berganti Tercium oleh mereka bertiga Suara gonggongan anjing masih terdengar bersahut-sahutan Dan tiba-tiba saja Rumah terasa bergoyang diikuti suara Seperti ada yang melompat-lompat di atas rumah Membuat Tante Risma langsung merapatkan tubuhnya pada Paman Dimas Yang sedang mengedarkan pandangannya ke arah langit-langit rumah Apa pekerjaanmu di sana? Tanya Marty Berbahasa-bahasi memulai percakapan Aku bekerja di perusahaan yang kecilnya tidak seberapa Dan malah sering terlambat mereka bayarkan Ujar Paman Dimas Marty tersenyum Itulah kenapa aku malas tidak bekerja di perusahaan Dan lebih memilih pekerja serabutan Yang hasil uangnya pasti Ujar Marty Kulihat Di sepanjang jalan menuju kemari Banyak perusahaan batubara Tentu gajinya besar Iya Tapi sebanyak apapun perusahaan di daerah kalteng ini Aku tetap tak akan bisa masuk begitu saja Sebab Aku tidak mempunyai ijasa Yang aku punya hanya skill Tapi Skill saja tak ada artinya bagi perusahaan Karena yang mereka cari Adalah orang-orang pintar Yang memiliki ijasa lulusan sekolah tinggi Ujar Marty Marty menempelkan jari telunjuk pada bibirnya Mengisyaratkan kedua kakak beradik itu agar diam Dan tidak bertanya apa-apa tentang asal-usul suara tersebut Tidak lama suara itu menghilang diiringi dengan berhentinya suara gonggongan anjing milik ama putat Kurasa Aku akan mengidap disini malam ini Ujar Marty kembali membuka percakapan Iya sebaiknya memang begitu Jawab Paman Dimas Tiga jam lamanya mereka menunggu dan tanpa mengetahui apa yang sedang ama putat telakukan Marty Suruh mereka berdua kemari Ujar ama putat Kalian dengar Paman Dimas dan Tantarisma pun menganggu Mereka bertiga lantas bergegas menghampiri ama putat Lelaki itu duduk sambil membetulkan benda-benda yang berada di hadapannya Masuklah ke dalam pagar bambu berkain hitam itu Pagar Tapi ini lebih mirip kurungan ayam dibandingkan dengan pagar Batin Paman Dimas Tanpa banyak bertanya Tantarisma langsung mendahului Paman Dimas untuk masuk ke dalam kurungan itu Di dalam sana gelap dan pengat Mereka berdua duduk saling berhadapan dan berdesak-desakan Marty Tolong ambilkan ayam kampung yang ada di dapur Suruh ama putat Terdengar suara langkah kaki yang meninggalkan ruangan itu Tentu saja itu langkah kaki Marty Namun Mereka dibuat terkejut Kala mendengar suara orang lain yang tengah berbicara dengan ama putat Dan mereka yakin Pemilik suara itu bukanlah Marty Ketika Marty datang membawa ayam yang terus mengeok Suara lawan bicara ama putat tadi pun menghilang seketika Paman Dimas menatap Tantarisma dalam kegelapan Yang mereka berdua rasakan adalah suasana di sana semakin anehnya Keringat dingin mulai membanjiri keduanya Oksigen pun mulai terasa menipis Entah apa yang dilakukan oleh ama putat Tapi yang pasti Ayam tadi mengeluarkan suara seperti kesakitan Benda-benda tajam yang mengelilingi kurungan itu Kini menimbulkan suara mirip seperti dikesek-kesekan pada lantai Ama putat mendekat Dan entah apa yang ia katakan saat mengelilingi kurungan itu Namun yang pasti Kepala keduanya mulai terasa pusing Langkah kaki ama putat semakin cepat dan semakin recap Malah mereka berdua merasa Kalau langkah kaki itu tidak hanya dari satu orang Melainkan dari beberapa orang Yang kadang-kadang menghilang Dan muncul tiba-tiba mengikuti gerakan ama putat Tidak lama kemudian ama putat berhenti Dan seperti ada sesuatu yang cair Ia siramkan ke atas kurungan itu Keluarlah Ujarnya Apa itu tadi mah Yang ama siramkan Tanya paman Dimas Hanya air biasa Jawab ama putat Terlihat kurang senang ditanyai seperti itu Bagaimana mah Tanya paman Dimas tanpa memperdulikan raut wajah ama putat Sudah selesai Aku melakukan seperti apa yang kau pilih tadi Berarti Sang tet itu sudah tidak lagi berlaku pada kami kan Ama putat mengangguk Hanya saja Ku minta pada kalian Jangan pernah menyesal dengan pilihan yang sudah kalian pilih itu Ujar ama putat Malam itu mereka berdua baru bisa tidur lewat dari tengah malam Sementara Mardi sudah mendengkur Keesokan harinya Paman Dimas dan Tante Risma berpamitan untuk pulang Mereka juga diberikan seekor anak monyet oleh Mardi Ini anak monyet yang kemarin kuburu Dia memeluk erat induknya yang sudah mati Membuatku tidak tega Untuk menyerahkannya pada ama putat Tolong rawat dia ya Karena induknya mati digunakan sebagai pelengkap ritual kalian Ujar Mardi Tante Risma menatap sendu anak monyet itu Ia memeluknya dengan erat Jangan khawatir Aku pasti akan merawat dan menjaga anak monyet ini Sesampainya mereka di desa asal mereka Keduanya tersenyum puas begitu melihat saudara-saudara mereka tampak sehat dan baik-baik saja Dan dua hari setelah kepulangan mereka ke desa Mereka mendapat kabar bahwa sana meninggal dunia Paman Dimas dan Tante Risma tak menceritakan tentang siapa si pengirim santet itu Mereka berniat merahasiakan hal itu Agar Mendiang sana tidak menjadi bahan pembicaraan lagi Terutama bagi keluarga yang sudah menjadi korban santetnya Saudara yang lain mengira bahwa sana juga merupakan korban terakhir dari teror santet tersebut Karena setelah kematian sana Keluarga mereka kembali aman dan tentram Bahkan, kini Susan mendapat full kasih sayang dari Paman dan Tante-tantenya Terkecuali Paman Dimas dan Tante Risma Dan inilah akhir dari ceritanya Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita seram dari channel Story FM Jangan lupa like video ini dan jangan lupa Klik juga tombol subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton